haleluya terima kasih kesetiaan para subscriber mula-mula saya bersyukur untuk channel Saifudin Ibrahim TV, ini channel baru, channel untuk penginjilan ke benua bangsa-bangsa saudara-saudara judul yang mau saya sampaikan temanya itu saya tidak beragama tapi juga saya tidak mau, bukan komunis saya tidak mau beragama, kalau agama itu hanya untuk merusak rumah ibadah orang lain untuk menghina orang lain, atau beragama jadi munafik agama apa yang begitu saya lebih rela menjadi pengikut Kristus sekali Yesus tetap Yesus itulah yang saya ucapkan dari awal dan saya tidak akan mengingkari janji setia saya saya tidak akan meninggalkan dia walaupun semua orang meninggalkan saya saya tetap bersama Yesus walaupun saya ada di gunung saya ada di tengah laut ataupun saya sedang terbang ke langit saya tetap bersama Yesus biarpun seribu orang meninggalkan saya bahkan sepuluh rebah sekalipun dia tetap kekasih saya dan saya mohon kepada saudara-saudaraku terutama orang-orang Kristen lainnya tegukanlah imanmu berdirilah kokoh di atas identitasmu yang sebenarnya sejatinya jati diri kita karena iman itu tidak boleh goyah kenapa saudara-saudara Roma 1 ayat 16 sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani tetapi ayat itu saya membacanya pertama-tama orang Indonesia juga orang Malaysia atau dimanapun kok pendeta Saifuddin Ibrahim ribut terus kenapa enggak balik ke Indonesia eh perintah Tuhan itu pergilah jadikan semua bangsa muridku jadi bukan berarti saya takut balik ke Indonesia saya tetap cinta Indonesia saya tetap cinta dimanapun tetapi ketika Tuhan membawa saya kemana saya pergi ah disitulah pelayanan saya apapun yang saya lakukan jadi saudara-saudara jangan mengaku malu mengakui gerejamu jangan malu untuk mengaku identitasmu jangan malu juga untuk mengucapkan haleluya tapi malulah dengan pengakuan kebohongan kita malulah dengan kesaksianmu yang penuh kebohongan enggak boleh saudara-saudara yakobus 1 ayat 22 tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri jangan menipu dirimu sendiri enggak boleh jadi munafik ya apalagi digaya-gaya seolah-olah dia itu orang kudus padahal predator perusak bukan hamba Tuhan hama Tuhan jadi saudara-saudara harus hati-hati ya 1 Korintus 3 ayat 18 janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri jika ada diantara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat pakaian seadanya apa adanya pakailah yang kamu sukai pakailah yang cocok dengan badanmu jangan mencocokkan pakaian orang ketubuhmu nomor baju beda-beda jika engkau protestan tegukkanlah imanmu pada pendirianmu di gerejamu sendiri jangan prosetan jangan jika engkau di pantai kosta tegukkanlah imanmu pada pendirianmu di gerejamu sendiri dan bukan menafik kalau saya harus dituntun oleh hamba Tuhan disitu kalau saya sedang berhutbah di gereja protestan karena saya takut melanggar waktu melanggar cara berbicara saya boleh gak hudbah kayak begini saya tanya dulu supaya saya tidak salah dalam berbicara tetapi juga saya berada di pantai kosta saya hutbah di sana sampai hari ini saya belum ibadah di katolik saya kepingin sekali mengikuti misa di katolik tapi sampai hari ini belum kejadian sudah 16 tahun menjadi orang Kristen saya penuh toleran saya ingin pada gereja-gereja itu saya menikmati hadiratnya yakobus 1 ayat 26 jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya ia menipu dirinya sendiri maka sia-sialah ibadahnya jadi jangan menganggap kamu beribadah tetapi lidahmu tidak kamu kekang lidahmu tidak kamu simpan baik-baik wah Saifuddin Ibrahim pendeta ini sedang ngomong tentang lidahnya sendiri saya di dalam kekristenan saya tidak munafik tetapi untuk menunjukkan kesalahan sebuah ajaran agama saya tidak menghina dan saya tidak menista saya harus katakan karena perbandingan antara keyakinan saya sekarang dengan yang dulu jauh langit dan bumi itu yang harus saudara pahami dengan baik saudara-saudara dan juga orang Kristen lain berdiri teguh di atas kakimu sendiri teguhkanlah imanmu bersama Kristus jangan dengar penghutbah palsu yang ingin melemahkan imanmu yang sok-sokan jika imanmu sudah jatuh dalam pencobaan dari penghutbah palsu tersebut maka selamanya engkau akan jatuh di tangan iblis karena kesalahan pemahaman dari pencerama pencerama palsu ustad-ustad palsu guru-guru palsu jangan terpesona dengan mereka timbang-timbang dulu periksa rohaninya uji rohnya roman roman 16 ayat 18 sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita tetapi melayani perut mereka sendiri dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya jadi hati-hati saudara-saudara tidak terjadi di dalam gereja kita tetapi juga di rumah ibadah-ibadah mereka mereka condong kepada kebutuhan bawah saudara-saudara ada tiga macam orang Kristen ini ada Kristen urusan perut dan ada Kristen urusan bawah perut mereka rela berantam ribut gara-gara perempuan itu namanya bawah perut yang urusan perut takut kelaparan takut sehingga dia mengatur hutbahnya seolah-olah itu benar menurut dia dia mengira itu benar menurut Tuhan padahal dia tujuannya hanyalah perutnya sendiri sehingga mereka membuat dan menipu orang-orang yang tulus hatinya walaupun saya ini dari muslim tetapi dihadapan Tuhan Yesus Kristus kita adalah saudara yang dikasihi Tuhan dalam Yesus kita bersaudara dalam Yesus kita bersaudara dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara hallelujah Yeheskir 21 ayat 29 sedang orang melihat penglihatan penglihatan yang menipu bagimu dan memberi tenungan-tenungan bohon padamu untuk ditetapkan diletakkan ke leher orang-orang fasik yang durhaka yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir jadi hati-hati saudara-saudara terhadap guru-guru palsu pendeta-pendeta su gembala-gembala palsu dan hati-hati terhadap pengajaran palsu hallelujah kalau saudara saya muslim yang nonton video saya pasti bilang oh lo yang palsu makanya banyak pendengar saya tetap setia mendengar hutbah-hutbah saya dan renungan-renungan yang saya sampaikan terima kasih Tuhan Yesus memberkati